Beralih informasi lainnya, pemirsa maraknya kecelakaan perjalanan kereta api akibat longsor serta banjir, menggugah pihak PTKI Daops 2 Bandung untuk menggelar operasi bersih-bersih sampah. Selain personal PTKI, turut terlibat Satwa Tugas Citarum Harum Sektor 22 yang turut membersihkan Sungai Cilimus. Pihak PTKI menyatakan, salah satu penyebab kecelakaan perjalanan kereta api berasal dari longsoran tanah penyangga jalur kereta api akibat meluapnya sungai dan mengakibatkan banjir. Sebagai langkah antisipasi terjadi kecelakaan, pihak PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung melakukan bersih-bersih sungai yang berada di lintasan kereta api termasuk pembersihan jalur kereta api dari tumbuhan pengganggu maupun sampah di bantaran sungai. Untuk membersihkan kawasan sungai Cilimus, Ciroyum, Kota Bandung dikerahkan sedikitnya 100 karyawan PT KAI dibantu anggota Satgas Citarum Harum Sektor 22 bersama masyarakat sekitar. Menurut Kepala PT KAI Daops 2 Bandung Saridal, kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan pihak PT KAI kepada pemerintah dalam rangka program Citarum Harum sekaligus langkah pengamanan jarur rel kereta api. Kita koordinasi dengan Tan Sektor 22, Citarum Bersih, khususnya untuk sungai-sungai, anak sungai yang ada di Cicindu, kejamatan Cicindu ini, ini untuk yang kedua kali. Komandan Sektor 22 Satgas Citarum Harum, Kolonel Asep Rahman mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan bersih-bersih sampah tersebut karena selain untuk menjaga lingkungan, juga telah membantu program Citarum Harum. Alhamdulillah, pagi ini kita berkolaborasi lagi melaksanakan karya bakti dengan salah satu BUMN, yaitu PT KAI. Satgas Citarum pun mengajak seluruh perusahaan BUMN dan lapisan masyarakat untuk ikut mendukung program Citarum Harum. Operasi bersih-bersih sampah diklaim dapat mencegah terjadinya banjir serta menjaga lingkungan. Kegiatan serupa akan terus digelar di sejumlah daerah lainnya yang dilintasi jalur kereta api.